Assalamualaikum Halo teman-teman kembali saya disini untuk berbagi tutorial kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara pasang Zelo editan di HP Android kita Oke bagaimana cara pasangnya silahkan teman-teman ikuti panduan tutorial ini sampai selesai Oke sekarang kita langsung saja ke tutorialnya untuk cara memasang Zelo editan ini terlebih dahulu kita cari aplikasi Zelo nya yang akan kita pasang di sini ya misalnya disini layar aplikasi halaman satu dari tiga halaman tiga dari tiga tesel menu pilihan lagi tombol pencarian finger kotak edit Zelo OTI biru Zelo OTI biru ini ya Zelo OTI biru yang akan kita pasang coba praktekkan bagaimana cara memasang Zelo OTI biru ini Zelo OTI biru ini Zelo editor nya nggak tahu siapa yang edit disini saya coba akan pasang saja ya kita langsung saja masuk di Zelo OTI biru klik Oke sekarang kita masuk di tampilan pertama dari aplikasi Zelo editor ini thank you for installing Zelo ya masih dalam bahasa Inggris ya di sini ada dua menu ini pertama ini masih dalam bahasa Inggris untuk lebih memudahkan kita memasang yang Zelo ini kita ubah dulu tampilannya ke dalam bahasa Inggris ya untuk mengubahnya kita klik tiga titik di kanan atas atau opsi lainnya opsi lainnya tombol klik opsi lainnya jendela pop-up opsi satu dari dua dalam daftar dua item setelah kita klik opsi lainnya di sini dua menu ada option dan exit dua dari lalu kita klik yang option ini klik option opsi ke atas di luar daftar setelah masuk di option untuk mengubah tampilan bahasanya kita cari disini appearance appearance ini ya ini artinya tampilan 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 atau antar muka juga bisa kita klik yang appearance ke atas di luar daftar setelah masuk di appearance lalu kita cari disini language 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 ya itu bahasa kita geser ke kanan lagi daftar tarik turun auto nah bahasanya masih auto kita klik yang auto ini jendela pop-up dicentang auto satu dari dua dalam daftar baru kita pilih bahasa yang akan kita pakai di sini cuma ada bahasa Indonesia ya kita klik saja bahasanya Indonesia di sini bahasa Indonesia Indonesia klik bahasa Indonesia antar buka antar buka navigasi ke atas di luar daftar Oke sekarang tampilan aplikasinya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia sekarang kita kembali dari sini kembali sekali pilihan pilihan navigasi ke atas kembali sekali lagi selamat datang ke seluruh opsi lainnya tombol Oke ini ya tampilan pertama dari aplikasi Zelo yang tadi sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia di sini terima kasih telah menginstall Zelo lakukan konfigurasi akun sekarang di sini ada dua menu pertama menu yang ini saya telah punya akun Zelo saya telah punya akun Zelo dan saya belum punya akun Zelo saya belum punya akun Zelo bagi yang sudah punya akun Zelo masuk saja di saya telah punya akun Zelo ya silahkan teman-teman masuk di situ jika sudah mempunyai akun Zelo sekarang bagi yang belum punya akun Zelo harus buat akun Zelo terlebih dahulu kita masuk di saya belum punya akun Zelo saya belum punya akun Zelo saya akan praktekkan bagaimana cara membuat akun Zelo di sini kita klik saya belum punya akun seluruh di sini kita diminta untuk membuat akun baru ya nama pengguna kita geser kanan lagi ada kotak edit ini kita klik nanti akan muncul keyboardnya lalu kita ketik nama pengguna yang kita inginkan misalnya gala 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 sky misalnya ya lalu kita sembunyikan keyboard keyboard disembunyikan keyboard disembunyikan lalu kita geser kanan nah sandi ini kita klik ya kita buat kata sandinya minimal 4 karakter oke setelah kita buat nama pengguna dan nama sandi lalu kita cari di sini kita lewatkan saja lewatkan saja buat tombol kita klik buat tombol mudah-mudahan belum pernah dipakai orang lain ya kalau sudah pernah dipakai orang lain maka tidak bisa ya masuk ke menu selanjutnya klik buat tombol buat akun sedang masuk ke jaringan kita tunggu oke ternyata nama penggunanya belum pernah dipakai sekarang bisa masuk ke menu selanjutnya Jadi kalau belum pernah di kalau sudah pernah dipakai orang lain maka tidak bisa harus ganti lagi nama yang belum pernah dipakai atau di gunakan orang lain Sekarang kita minta membuat poppil disini keser kanan tentang saya kotak edit ya tentang kotak edit nama nama poppil kita kita klik Indonesian tombol kerti ditampilkan menampilkan keyboard Samsung dan nama poppil kita yang kita bikin secara kita lebih cepat kita lewatkan saja kita lewatkan saja lokasi 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 kita kita buat lokasinya dimana ditampilkan menampilkan keyboard Samsung misalnya kita bikin disini di sini A A A K K A A A T R T T T K A A V di Lasvasi Jakarta Oke lokasi lokasi kita disembunyikan lokasinya sudah kisar kanan lagi versi ini diserah ya kita lewatkan saja dulu bahasa 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 kita klik yang pilih ini bahasa 3 Max Inggris satu dari 32 dalam daftar 32 item kita cari ya bahasa yang kita inginkan boleh Inggris atau Indonesia kita pilih di sini Indonesia saja Biar cepat kita pilih Inggris saja klik setelah klik bahasa yang kita inginkan sini Inggris kita klik klik oke kembali klik oke oke sekarang bahasanya sudah ya kisar kanan lagi simpan tombol lalu kita klik simpan tombol buat profil navigasi ke atas Zelo galastai tambah kontak Oke sekarang sudah masuk di tampilan tampilan Zelo ya untuk masuk ke channel Zelo nya kita cari di sini kanal saluran atau channel ya kanal saluran atau channel kita cari nomor lainnya tombol kini kontak kanal ini kita klik kanal kita kita akan cari sebuah channel ya kita klik kanal sini sini ada channel saluran juga bisa atau channel kita klik kanal daftar kanal kosong tambahkan al-kita klik tambahkan al-kita klik tambahkan al-kita klik tambahkan al-kita tambahkan al-tambahkan al-kita kasih ke atas lalu kita cari disini temukan tambahkan al-kita ada tiga di sini ya temukan kanal atau terklarik pada kanal tertentu ada empat ya di sini kita masuk di temukan kanal temukan kanal tertarik pada kanal tertentu ya temukan di sini kita klik yang ini lalu kita cari kanal yang kita inginkan kita cari kanal yang kita inginkan di sini kita cari sahabat mula kita cari tombol cari tombol cari tombol sahabat mula kontak edit cari dengan nama kanal atau kata kunci kimo disembunyikan ya Apakah ada cari tombol sahabat mula nol nah ini ya sahabat mula kita ke sahabat mula nol ini sahabat mula sahabat mula navigasi ke atas channelnya ada lalu kita cari tambahkan sahabat mula menambah pada kontak menambah pada kontak ya atau tambahkan kita klik menambah nama pada kontak ini ke atas Oke sekarang sudah bisa nih kita bicara di sini teman-teman klik yang di tengah layar ini ada tahan untuk bicara tahan dan bicara tahan dan bicara ya kita coba masuk tahan dan bicara untuk bicara di aplikasi Zelo ini Oke sekian teman-teman Bagaimana cara pasang Zelo Editan di HP Android kita mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh